Hai bagus suaranya kenapa jangan gituin Marsanda dong lagi nyanyi lagi dong hai 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Encien sampai malam pertama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. oke aja 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 udah ingin kita masuk ke ada lo kebalik lu kan perangkatnya di depan masih di depan kan yang perempuannya nih ya ceritanya sini 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 Oh ini nih nah senangnya dalam hati kalau beristri 2 dunia ada yang punya kepada istri tua aku sayang padanya kepada istri muda bela sofi bela maaf ya hahaha dia capek nunggu kita gini menikah tanggal 10 Mei betul nih kau akabon jeruk Jakarta Barat kok nggak undang-undang sih sebenarnya kak Irfan emang harap ya diundang aku ya dateng ke acara nikahan artis sebenarnya kita nikahnya itu maunya di Bali tapi udah di Bali yang tinggal resepsi akad itu pengennya di Bali juga karena aku udah pesen tempat dua jadi siang buat akad malem buat resepsi tapi karena berhubung Bali itu ribet banget lurus administrasinya jadi Jakarta deh jadinya akadnya Jakarta karena udah nggak tahan ya Iya pengen tapi nggak apa-apa ya akad dimana aja yang penting nikahnya langgang lama sampe nenek-nenek-nenek orang-orang justru itu gua ngasih ilmu ke dia nggak usah bu nggak usah ibu sedih orangnya ya soalnya tempat salahnya kalau tembanya penyikahannya semuanya loh ada hikmah ada tata ada yang lain-lain hikmah kan temennya ya udah lupain aja tapi yang tadi yang yang tayangan tadi itu resepsi dibalik jadi resepsi sudah dilakukan adalah akan ada resepsi lainnya lagi nggak nggak usah ya buang-buang uangnya bagus uangnya buat gue aja gitu ya nggak apa-apa kali kita kan belum diundang ya nggak usah yang penting udah saya ibu kok masih bikin ini resepsi gede-gede ntertotonya ujung-ujungnya cerai tapi kan kebahagiaan harus dibagikan juga ya udah kemarin dibagiin tapi by the way ayo kemarin sekarang udah sempet mau resepsi ini pas mau resepsi resepsi aku aku kok bisa resepsi ya gimana ceritanya ya tanya dong enggak resepsi nah resepsi sekali kenapa Jakarta juga lihat-lihat kalau kemarin kan alhamdulillah dikawinin tapi enggak resepsi ya nanti resepsi tapi kaget dikawin aja sandiwara kayak gini itu sandiwara saja otaknya gimik-gimik semata itu bukan sandiwara sebenarnya yang kemarin-kemarin itu dia ngasih cincin ke aku tapi namanya iya tayangan jadi kelihatan itu kayak tunangan yang dulu bukan sandiwara ya tapi kandas di tengah jalan yang sekarang aku lakukan sampai akad nikah sampai resepsi resepsi karena dilakukan Jakarta juga sebenarnya kan gini ya karena aku kan ini istri kedua ya gitu eh lu udah tahu sebelumnya atau dia udah tahu udah tahu jadi dari awal pacaran aku memang udah tahu tapi kan awalnya kan aku temenan dulu temenan aku dikenalin sama orang tuanya ada ketemu sama istrinya enggak ketemu minggu depan mau ketemuan tapi komunikasi lancar dia lagi nonton nih karydowati sumpah demi karydo Rida Rida sembarangan mengurung hidup 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 jangan-jangan tahu itu beda ya jadi dari awal temenan habis temenan kita pacaran beskacaran tapi dari awal pacaran ya emang ada masalah Kak itu gimana juga udah tahu kalau dia udah punya istri ya nggak mungkin lah aku buka semua cerita tentang aku depannya aja gimana ceritanya kita aja kalau pacaran diduain maksudnya ada dua aja rasanya sakit banget kan Apalagi kalau nikah ada istri-istri kedua itu namanya perempuan ya karydowati itu berhati mulia sekali gitu dia mengikhlaskan Oh gitu tapi sempet izin gak sih belum sempet izin dong sebelum sebelum married sempet izin dong jadi gini yang aku tegaskan adalah kalau misalnya karydowati nggak ngasih izin dari awal pacaran aku juga nggak bakal mau lah menikah Oh jadi pas pacaran juga sudah tahu dia tuh beristri tapi siap untuk mencuali kalau misalnya dimadu belum ya dimadu itu baru-baru aja sih sekitar empat bulan yang yang lalu begitu eh sosok Suryano tuh kayak gimana sih masih muda 33 tahun nggak iya pengusaha ya mau ya ya gitu deh terus deh orangnya romantis nggak romantis malah malah pengertian sih pengertian baik sayang aku pengen ini Oh nyari-nyari yang begitu yang susah sayang aku mau ini tiba-tiba di rumah itu aku juga got it datang ke show mobil haa-hubu datang ke show mobil David nggak sama mantan gua waktu itu Siapa Siapa ada nama inisialnya Samuel ya nama ini siap-sampai mengetahui jokan ya ya benar-benar ini gua datang 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 dari kejahatan baru kenapa Samuel Rizal biarin aja orang kalau misalnya lagi bicara pernikahan suka galang suka bimbang sama bingung siapainya siapain gua datang ke suruh mobil kalau bilang nelfon sayang aku mau bilang ini aku mau bilang ini aku mau pilih ini besok ada ada brosurnya saya akan telfon dulu lucu banget makanya ketawa ada orang karena kan udah info harus maksimal halo maksudnya ini emang lu pikir kuis enaknya manggil apa enaknya manggil apa enaknya manggil apa dedy juga enggak ya soalnya panggil Irfan kece ya memanggilnya apa dong abang ya Bang sur tadi udah cepetan lu penggilnya apa ya daddy, you know how much lagi di jalan, lagi tempat kerja sama siapa? Bunda baru ya? hei 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 dedy suka sama bunda-bunda yang baru ya lebih lagi di Makassar atau Jakarta di Makassar di Makassar di Makassar ih enak ya sekota sama istri pertama sekeluannya di Jakarta Sosok Bella menurutnya di surga gimana sih thank you kenapa kenapa eh iya apa ya omong sih tau persis bagaimana keadaan saya ya keadaan dan posisi ya terus berarti sekarang lagi sama istri pertama dong nih di jalan iya karena kemudian lagi lagi ada kerjaan jadi lagi on the way berdua sama dia tarik sama Kupi oh iya ee Deddy Sur kenal sama Bella Sophie berapa lama sih sampai sudah memutuskan sampai menikah eh itu satu tahun dua bulan ya setahun dua bulan udah lama ya Waduh kita ketinggalan berita kalau pacarannya emang gimana sih deh kepo banget maksudnya di Makassar apa awalnya kita berteman tapi ya di jalannya waktu akhirnya kancifkan ya namanya jalanan jodoh itu kan rahasia ilahi oh gitu oh rahasia ilahi oh jadi ada yang serius dong eh Deddy Sur kan seorang pengusaha kaya lah Alhamdulillah enggak takut misal-misal nih kayaknya enggak ya biasa-biasa aja Kak Irvan cuma cukup mau buat makan oh gitu iya iya ya pokoknya yang ada disyukuri ya eh kalau misal-misal ya ini misal aja nih nanya nih kalau bila Sophie nikahin mau dinikahin gara-gara harta dong gimana dong misal ini mah misal oh kalau misal dimikahin gara-gara harta kayaknya enggak ya karena kan setelah kalau kita pacaran dia tahu oh gitu jadi ya menikah karena cinta menawarkan harta kebukaan oh gitu kesederhanan juga ya Daddy Sur ya kalau sedih anaknya Daddy Sur gimana yang kaya-rayanya jadi itu anak angkat nggak kebetulan saya butuh Daddy yang kaya dari Sur kalau lagi sama Bella Sophie suka mesra enggak ya pastilah mesra aman oh gitu eh tapi dia sekarang beda lobo kalau dulu ya gue tuh sayang aku mau syutingnya aduh enggak usah deh sayang kalau sekarang dikasih-kasih aja gitu berapa ya udah nggak mau ngasih lo lagi enggak eh Daddy Sur kecemburuan nggak ngelihat pergaulan itu bila Sophie istri tercinta kalau mau diberangkan buru pasti ya kok nggak pernah cemburu lagi sih sayang kok nggak pernah cemburu lagi sih karena kan sudah dimiliki ya udah jadi jangan ada guna baru ya itu karena kan ada sebaru aku ya baru aku ya kalau bukan mereka itu bisa menjaga sikap Oh ya jadi nggak perlu cemburuan lainnya ya udah saling percaya ya Daddy Sur eh ini ditutup dulu ya jangan ditutup dulu ya kita akan melihat tayangan dulu kebersamaan dengan Bell Sophie dengan Deddy Suriono ini dia yang itu jadi surga nih jadi surga nih jadi surga nih ya iya jadi ini ceritanya di jalan lihat sayang kamu lagi lihat ya kok lagi lihat tapi lagi di jalan ada tv-nya lu nora lu di bagiannya jalan-jalan lagi di kamar ya eh ini cemburuan banget cemburuan-jalan lagi ngomong-jalan lagi ngomong-jalan lagi ngomong-jalan lagi ya kan baru ketawa kan kayaknya seakan-akan dia lihat gitu aduh ya udah siapa ini mobil ya abis ini berantem jadi surga jadi ini ceritanya dari teman jadi ceritanya dari teman jadi deman itu sudah gitu sampai nikah gitu ya Oke tiga detik dari sekarang 123 jadi 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 yang baik enggak sama satu bulan ini dan gini baik-baik baik-baik baik cantik gambar tapi kayaknya sekarang justru yang cemburuan itu bela Sophie lho kayaknya dia takut diduain sobat banget banget banyak banget yang ngaku-ngaku jadi istri-istirinya dia begitu iya kemarin aku makanya sebelum jadi katanya banyak perempuan yang mulai jadi istrinya Deddy iya gitu gua ngaku hahaha kalau ada yang mau sama sama saya ya apa adanya sobat ya ya banyak yang suka tapi yang jelas hati Deddy sekarang untuk Ridowati dan juga Biala Sophie ya ya Biala Wati dan Biala Sophie iya Ridowati Biala Sophie Insya Allah ya Insya Allah bisa amin insya Allah dua aja sudah cukup anak kali kalau bukan istri amin istri ya maksudnya istri oke kalau gitu harapan kedepan gimana mau nambah ngomongan dari Biala Sophie nggak pasti ya pasti ya emm 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 temen emm 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 terbuka banget ya jujur sederhana apa adanya terus kayaknya kalem gitu orangnya ya makanya kalau misalnya dengerin dia ngomong kita bisa tidur gitu kalau misalnya sama dia jadi tidur gitu emang gitu orangnya berapa tahun beda 10 tahun bedanya 10 tahun jadi enak ya dibimbing biasanya kalau yang kalau lagi marah lagi ngambek siapa yang suka minta maaf duluan ya diyalah cowok masa cewek udah seraguis perempuan ya kadang-kadang dia masih muda rada-rada gitu kadang-kadang gitu suka aku sebel gitu tapi kadang-kadang dia minta maaf enak apa sih di atas itu kakinya ini ini tadi orang melihat beneran makanya baju panjang baju panjang banget ke jalan terus tangis Kartika Putri saya lelah diginiin diginiin di apa itu ada berita yang mencegarkan nama baiknya nama baiknya apa namanya Kartika di depan sebelumnya belum pulang tapi kenapa ngasih tau deh tadi baru lihat siapanya Kartika Putri Kartika Kenapa yuk di mandos di mandos-dos tumbe lu nelfon gue punya gini nama saya lupa sama gue si Kartika orang gue lagi nanya dimana lu dimana yaudah cepetan datang kesini main ke rumah ayu yuk ada 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 ah nggak nggak mau jauh banget depok hiiii gue kemarin ke rumah lo jalan dari rumah hari senen sampai hari kamis main sini lu udah lama gak main juga itu rumput gue udah baru panjang siapa yang mau tau itu rumput gue emang ayah udah gak mau makan rumput ayah cepetan sini ya sekarang oke gue nih sebelum si kerat yang gak gila nih pake baju-baju penganten lagi oke ya udah ntar lagi ongkot pulang ya ya cepetan ya ya udah yaudah makasih ya ntar pusat gue habis ngelituh ya pasang gue lu ayar juga ih kok dia selalu dia selalu bawa-bauku pake baju penganten sih air van udah deh nah udah batem ya udah deh Kartika Putri udah perjalanan kesini kita akan confirmasi apakah benar Kartika Putri terlibat Prostitusi online Sesaat lagi dari mana-mana tetap di Adada aja Terima kasih 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 jangan gituin Marsanda dong lagi nyanyi lagi dong Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Biasanya orang-orang ngasih gopek gue masih 5.000 Terima kasih 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 banget 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 saya lelah diginiin diginiin di apain tuh ambil panik Oh ada berita yang mencumarkan nama baiknya nama baiknya apa namanya Kartika ya udah besok juga pernah digituin juga pernah di depan belum pulang tapi kenapa ngasih tau deh tadi baru lihat kenapa yuk dimandos-dos dimandos-dos tumbe lu nelfon gue punya gini nama saya lupa sama gue dimana lu dimana yudah cepetan datang kesini main ke rumah yuk ada-ada enggak enggak mau jauh banget jalan dari rumah hari Senin sampai hari Kamis main sini udah lama gak main juga itu rumput gue udah berpanjang siapa yang mau tolin ke rumputnya emang ayah udah mau makan rumput ayah cepetan sini ya sekarang gue ini sebelum sigresi udah gila nih pakai baju-baju penganteng lagi ya udah makasih ya ya guys ber Task Master w��ah Bers savanie aja juga iya disini nya felony juga kecepatαν Br спасибо karena bersih sudah berjalanan ke sini kita akan konfirmasi apakah benar Kartika putri terlibat prostitusi online Oh ada lagi yang mana-mana tetapi ada dada Terima kasih telah menonton! 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 sampai menikah itu satu tahun dua bulan ya setahun dua bulan udah lama iya waduh kita ketinggalan berita kalau pacarannya emang gimana sih deh kepo banget maksudnya di Makassar apa awalnya kita berteman tapi ya berjalannya waktu akhirnya akan sekat iya namanya jalanan jodoh itu kan rahasia ilahi Oh gitu rahasia ilahi Oh udah dong serius dong kan seorang pemusaha kaya lah Alhamdulillah enggak takut misal-misal nih kayak enggak biasa-biasa aja Kak Irman oh gitu ya ya yang ada di syukuri ya eh kalau misalkan misalnya nih nanya nih kalau bela Sofi nikahin mau dinikahin gara-gara harta dong gimana dong misalnya misal kalau misal dinikahin gara-gara harta kayaknya enggak ya karena kan tujak awal kita pacaran dia tahu oh gitu jadi ya menikah karena cinta yang menawarkan hasilnya menawarkan kekebukaan oh gitu eh tapi dia sekarang di sini di sini di sini gimana yang kaya-kaya jadi anak-anak enggak kebetulan saya butuh Daddy yang kaya jadi suruh kalau lagi sama bela Sofi suka mesra enggak ya pastilah ya pastilah mesra aman oh gitu eh tapi dia sekarang beda loh Bo kalau dulu ya gue tuh sayang aku mau syutingnya aduh gak usah deh sayang kalau sekarang dikasih-kasih aja gitu berapa ya udah gak mau ngasih lu lagi gak jadi suruh cemburuan gak ngeliat pergaulan itu bila Sofi istri tercinta kalau mau dikasih buruk pasti ya kok gak pernah cemburu lagi sih sayang kok gak pernah cemburu lagi sih karena kan sudah dimiliki ya udah udah jadi itu karena kan ada sebaru aku jadi taruh aku harusnya kalau bukan mereka itu bisa menjaga sikap oke oh jadi gak perlu cemburuan lah indeni ya udah tahu pasannya Daddy sur eh ini ditutup dulu lah ya jangan ditutup Daddy sur bentar ya jangan ditutup dulu ya kita akan melihat tayangan dulu kebersamaan bela Sofi dengan Daddy Suriono ini dia ini dia ini dia ini dia jadi sur ini dia poran nih jadi sur eh iya iya jadi ini ceritanya eh sayang kamu lagi lihat ya kok tadi kok lagi lihat sih tapi kan tadi lagi di jalan karena ada TV nya lu noralu di bagian lagi di jalan nggak ada di jalan jangan-jangan lagi di kamar ya eh ini cemburan banget ini cemburan banget ini ngomong-ngomong kira dia nge-ngomong kan berdua ketawa kan kayaknya seakan-ngong dia lihat gitu aduh kan ada di mobil ya abis ini berantem eh Daddy sur Daddy jadi ini ceritanya dari teman jadi ceritanya dari teman jadi deman terus udah gitu sampai nikah gitu ya oke tiga detik dari sekarang satu dua tiga Daddy 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 iya jadi kawan-kawan jangan bikin you know Eleh daddy ini orang istri yang baik enggak selama satu bulan ini ya udah dihitung baik-baik 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 tapi kayaknya sekarang justru yang cemburuan itu bela Sofi lho kayaknya dia takut diduain banget banget jadi istri-istirinya dia begitu iya kemarin aku pakai sebab jadi katanya banyak perempuan banyak yang suka tapi yang jelas hati Deddy sekarang untuk Ridowati dan juga bela Sofi ya Iya Ridowati dan bela Sofi Iya Ridowati bela Sofi Iya Insya Allah bisa Amin Insya Allah dua aja sudah cukup anak kali istri ya maksudnya istri Oke kalau gitu harapan kedepan gimana mau nambah ngomongan dari bela Sofi enggak eh pasti ya eh kalau momongan itu kan itu terkeskripsi dari Allah ketika Allah sudah memberikan mengizinkan ya itu jadi amanah buat kami Amin kita doain mudah-mudahan kemudian mendapat ngomongan dari bela Sofi enggak ada ada putra putri ada putra putri Oh yaudah dua dari skor sementara 2 kosong ya dua dari Ridowati kosong-kosong-kosong maksudnya kita doain yang terbaik buat Teddy Sun kenapa halo iya 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 beruntung dong tentunya ketika menikah dengan Teddy ya udah beli satu dapat dua gitu ya betul kalau gitu makasih ya Deddy ya kita doain pokoknya yang terbaik ya di luar biasa hebat loh telepon lu nggak pakai kabel ya tapi ini so sweet loh lihat orangnya terbuka banget ya jujur kayaknya apa adanya sederhana apa adanya terus kayaknya kalem gitu orangnya ya makanya kalau misalnya dengerin dia ngomong kita bisa tidur gitu kalau misalnya sama dia jadi tidur gitu emang gitu orangnya berapa tahun adem beda 10 tahun bedanya 10 tahun jadi enak ya dibimbing ya dia mau airpon juga kan sama aku sama istri aku juga sembilan biasanya kalau yang kalau lagi marah lagi ngambek siapa yang suka minta maaf duluan ya di Allah cowok masa cewek sudah seraguis perempuan ya kadang-kadang dia masih mudah rada-rada-rada gitu kadang-kadang aku suka aku sebel gitu tapi kadang-kadang dia minta maaf begitu eh Hai 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 Hai